Jangan sampai ketinggalan, cek di deskripsi video Dozo 21 ini Untuk motor-motor bekas yang ada di Balai Lelang Power Auction Jangan lupa subscribe YouTube channel Dozo 21 Motor 3 jutaan ada nggak sih Bang? Kayak gimana? Nah ini dia Oke, ada motor sport nih disini Honda CBR 150 RA yang tri-color Yamaha Jupiter MX King akhirnya ada Ini tahun 2019 warnanya merah, masih keren banget Aerox yang normal-normal aja Bang Oke, pernah ngeliat Aerox harga 11 juta nggak? Nih, nah ini warnanya pinky begini Pinky apa Ugo nih? Aerox temen-temen Ada Jumpman-nya disini Kalau jadi motor operasional sih kayaknya oke ya Ini juga udah ada cover yang pecah tuh Udah pecah nih temen-temen BPKB ada faktur aja, pajaknya yang nggak ada Biasa tarikan leasing kan? Ini ada motor bekas operasional kayaknya nih Honda Vario ESP CBS EISS Nggak tau nih artinya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel D21 atau Dozo21 Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Power Auction nih Di belakang kita nih ada motor-motor yang akan dilelang pada event lelang kali ini Di Balai Lelang Power Auction ini Lelangnya setiap hari Kamis siang ya Mulai dari jam 1 atau jam 2 sampai dengan selesai Jadi temen-temen kalau mau datang alamatnya ada di deskripsi Informasinya lengkap banget Nah kita langsung cek nih ada unit-unit apa yang akan dilelang Dan harganya berapa aja, ikutin video Dozo21 ini sampai selesai Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat temen-temen semua Motor 3 jutaan ada nggak sih Bang? Kayak gimana? Nah ini dia Motor 3 jutaan Yamaha Mio M3 Blue Core ya Yang custom wheels 2015 BPKB ada, faktur nggak ada, pajak bulan 7 2016 Cukup lama tidurnya Ini harga 3.700.000 BPKB-nya menyusul dengan kondisi apa adanya Mesin jujur gue belum tahu Ini ada beberapa yang ngecek ya Katanya mesinnya agak sedikit kasar Dengan odometernya di 38 ribuan Udah agak pecah-pecah Terus kalau kita lihat di sisi belakang Stop lamp masih masih aman Cover kenal pot nggak ada Ya begini nih, apa adanya Temen-temen kalau emang temen-temen tertarik 3.700.000 Mungkin untuk jadi motor operasional atau mau ngebangun lagi Ada nih di Balai Relang Power Auction Jadi buruan Banyak motor-motor mulai dari 3 juta, 5 juta, 20 juta Langsung ke Balai Relang Power Auction Oke, ngecek motor bebek 3 jutaan ada nggak? Di sini gue masih belum nemu Wah, cuman kalau nyari yang Matic 3 jutaan nih Di depan kita pas ada nih Yamaha Soul GT 2013 warna putih BPKB ada, faktur ada Dan BPKB-nya ready ya Pajak bulan 4 2021 Harganya 3 juta pas temen-temen Kondisinya memang apa adanya udah kusam banget Apalagi di bagian bodi Ban juga udah menipis banget Bagian depan Kalau belakang sama, udah menipis banget nih Nah ini kondisi bodinya juga Hah, tuh apa adanya Bodinya ini udah kurang banget Mesinnya ini agak sedikit kasar Karena juga ada leaking juga ya di bagian CVT tuh Nih, odometernya nggak kelihatan sih Kayaknya ini bekas ojek online ya Nih, temen-temen nih Diopernya di 3 juta pas Terus berikutnya Vario Vario disini ada nih Kondisinya agak kusam aja Honda Vario 2019 yang 150 Faktur sama pajak nggak ada nih BPKB-nya tapi ready Harganya 14.400.000 tahun 2019 Nah ini pernah jatuh ke sebelah kiri Ini udah bengkok ya Terus ini udah baret-baret Joknya bolong-bolong Nah ini juga udah kena sinar matahari ya Jadinya udah kusam semua Ban belakang udah menipis Ya kondisi belakangnya Bodi-bodi kasarnya udah Ya udah nge-flag gini nih Masih cukup lah Kalau emang temen-temen tertarik Harga 14.400.000 Gue bilang sih masih agak overpriced Jadi tunggu aja harga turun nih Biar temen-temen nanti dapat harga murah Berikutnya ini ada Yamaha Gear 2021 9.300.000 Pajak bulan 7 2022 Kondisinya oke Nah ini kondisinya oke Masih agak cukup ya Karena ada baret-baret pemakaian Dan juga ada baret-baret yang kasar nih Kondisi bannya juga udah agak menipis Pion juga nggak ada Harga 9.300.000 Temen-temen buruan ke Balele Lang Power Auction nih Oke ini ada Verza X Operational PT Harga yang sebelah sini masih 13.000.000 Tapi yang sebelah kanan kita Ini udah 12.900.000 Sama-sama 2019 Tapi kita cek yang udah turun harga aja dulu Verza 150 tahun 2019 Dengan BPKB faktur ada Dan harusnya SPH ada ya Karena atas nama perusahaan Itu SPH ada BPKB ready Harganya 12.700.000 Pajak bulan 5 2023 Odometernya sih rata-rata di Belasan ribuan atau 20 ribuan Ini temen-temen kondisinya sih oke Kalau yang disini harga 12.700.000 Warnanya glossy Kalau yang harga 13.000.000 Verza CB150 nya nih Dove ya Mate seperti ini warnanya Perbedaannya hanya disitu aja Sisanya semuanya sama Dan beda harga Kondisi yang sebelah 13.000.000 Ini udah ban menipis Kalau ini masih cukup sih Ya temen-temen langsung aja cek Di Balai Lelang Power Auction Nanti cek ya Ini atas nama PT SPH nya ada Nah kondisinya ada beberapa motor Verza di Balai Lelang Power Auction Oke ada motor sportnya disini Honda CBR 150R Yang tri-color Ini 2016 warna hitam Dengan BPKB ada Sayang faktur gak ada Pajak bulan 6 2023 BPKB 14 hari kerja Dan ini harganya 10.800.000 Yang tri-color Warnanya Ya ini nih Ada warna gold Warna hitam Dan juga ada striping warna kuning ya Kondisinya sih Masih oke Mesinya juga masih oke Cuman Sand udah ada yang patah disini Ini kayaknya mesti dibaut aja Kayaknya ya Lalu untuk di bagian body Fairing nya Ya ini udah ada kusam sedikit Ya ban nya masih oke semuanya Sand nya juga udah ada yang Ya leto ini Nah Udah Sisanya temen-temen Langsung cek aja Ini bagian cluster meter nya 10.800.000 Dengan CBR 150 cc Tri-color 2016 Ada di Balai Lelang Power Auction Nih Masih ganteng banget ya Jadi kalo temen-temen tertarik Buruan Langsung cek di Power Auction Ini Ada motor bekas operasional Kayaknya nih Kita cek aja dulu Ini ada motor Honda Vario ASP CBS ISS Nggak tau nih artinya apa ya 2017 BPKB ada Fakturnya gak ada Pajak bulan 11 2021 Harga 9.100.000 BPKB nya menyusul Di bagian handle bar nya Udah begini Nggak ada cluster meter nya Terus di bagian sisanya Udah dicat warna putih Ya untuk velg Dan ini ada beberapa pecah Dan juga ada beberapa codet Juga di sparkboard Standarnya Udah ada karet nya Luar biasa Nih Ini bagian cluster meter nya tuh Udah pecah kayak gini Ya Ini harus dibeliin Untuk bodi depan sih Gue pernah nanya Untuk Vario Itu sekitar 500 ribuan Belum yang lainnya ya Belum yang depan Beda lagi Tapi kalau Vario yang seperti ini tuh Satu set nya Waktu itu temen gue beli Sekitar 1.800.000 Tapi kayaknya Belum bodi kasar kali ya Nah ini nanti temen-temen Cek lagi Ini stop lamp juga udah pecah Tuh cover kenal pot pecah Ya PR nya ini terlalu banyak sih Kalau menurut gue Ya tapi kalau emang Temen-temen tertarik nih 9.100.000 Kalau emang masuk Buruan nih Di balai lelang power auction ada nih Yamaha Jupiter MX King Akhirnya ada Ini tahun 2019 Warnanya merah Masih keren banget nih Dan ini fakturnya gak ada BPKB nya ada nih temen-temen Dan BPKB nya menyusul ya Di open di 10.200.000 Kalau emang temen-temen tertarik MX King Itu tahun 2009 ya 10.200.000 Masih kondisi oke Sayang ban depannya udah menipis Sisanya bodi-bodinya masih oke MX King 150 Ini adalah bagian cluster meter nya Masih keren banget Spion masih lengkap Ini bagian kondisi ban belakang Masih tebel Kenal pot masih oke Sen yang sebelah kiri aja nih Yang udah agak letoy Sisanya temen-temen langsung cek aja Mesin SIM masih oke Harga 10.200.000 MX King Temen-temen kalau tertarik nih Tahun 2019 10.200.000 Nah ini warnanya Pinky begini Pinky apa ungu nih Aerox temen-temen Ada jaman nya disini Kita langsung cek Ini yang udah connected ya All New Aerox Tahun 2021 Harusnya warnanya abu-abu BPKB nya ada Faktur gak ada Pajak gak ada Harga 19.500.000 BPKB menyusul STNK tidak ada Warna fisiknya merah muda Tapi harusnya warnanya Di dokumennya abu-abu Ini udah dicat seperti ini Kondisi ban depan digedein Kondisi mesin Masih utuh sih Ini ban belakang udah menipis Ban belakang digedein ya Nah ini di bagian sebelah Sisinya kanan Itu kalau kita lihat Udah banyak modifan Dan ini Ada hashtag nya Gagal Project Nah ini untuk kondisi Di cluster meter Ini banyak banget Warna pinki ya Udah banyak modifan Spion gak ada Harga 19.500.000 Kalau emang temen-temen tertarik Dan harganya masuk Buruan langsung cek Di Balai Relang Power Auction Aerox lagi temen-temen Ini Aerox yang Connected juga 2021 Warnanya hitam biru BPKB ada Faktur gak ada Pajak bulan 8 2022 Harga 19.500.000 BPKB nya menyusul Warna biru Ini birunya biru Di sticker kali ya 19.500.000 Oh sticker deng Tuh Jadi warnanya di sticker Kondisinya sih oke Cuman udah ada Banyak beberapa yang dimodif Kondisi ban belakang menipis Ban depan masih oke Ya spion masih ada Walaupun spionnya tanduk ya Harga 19.500.000 nih Jadi ada Aerox yang sudah dimodif Kayak gini nih Kesannya keren banget ya Kalau emang temen-temen tertarik Harganya sama Beda di tahun aja Ada di Balai Relang Power Auction Buruan Jangan sampai ketinggalan nih Aerox yang normal-normal aja bang Oke Pernah ngeliat Aerox harga 11.000.000 Nih Aerox 2017 ada nih Disini yang Aerox VWA Ini 2017 temen-temen BPKB ada Fakturnya gak ada Pajaknya bulan 8.000.000 2023 Harga 11.700.000 BPKB menyusul ya 14 hari kerja Ini sih kondisinya Katanya masih C Cuman bannya udah menipis Temen-temen lihat Ban udah tipis kayak gini Kondisi bodi sih masih oke Cuman yang depan nih Warnanya kayak putih gini ya Yang silver ada di bagian bodi bawahnya Di bagian ban belakang sih masih oke Kalo kita lihat nih Di bagian mesin juga masih utuh Masih oke Dan kondisi kusamnya nih ada Di bagian Cuman gak terlalu kusam sih Kalo menurut gue ini cukup ya 2017 soalnya Harga cuman 11.700.000 Ini kalo untuk cek di bagian mesin Temen-temen langsung aja Cek di balai lelang Power Auction Ada Aerox Ini harga cuman 11.000.000 Aerox lagi temen-temen Nah ini VWA juga Tahunnya 2021 Tapi udah connected ya Dan ini fakturnya ada BPKB ada Sayang pajaknya yang gak ada BPKB nya tapi ready Harga 23.600.000 Warnanya hitam Kondisinya masih cukup apik Dan belum ada baret-baret yang Bener-bener keliatan jelek ya Ini oke banget Ban juga masih oke semua Jok juga masih utuh Nah ini di bagian cluster meter Juga masih oke Spion pun juga masih dua Scene stopnya masih oke Masih utuh Mesin juga masih fit nih Jadi temen-temen kalo tertarik nih Aerox 23.600.000 Ini ada di balai lelang Power Auction Tinggal pilih aja nih Temen-temen mau yang mana Ada Aerox 11.000.000 Ada Aerox 20.000.000 Langsung aja ke balai lelang Power Auction Jangan sampai ketinggalan Lelangnya di balai lelang Power Auction Oke temen-temen Kita lanjut Ke bit nih Ini ada bit CWFI ya Custom wheels 2016 nih BPKB ada Faktur gak ada Pajak bulan 2 2019 BPKB menyusul Harga 7.400.000 Udah ada codet juga sih Kita lihat disini Kondisinya dulu deh Udah ada beberapa dicet ya Odometer 47.000an Harga 7.400.000 Dengan kondisi headlamp Masih oke sebenernya Band depan masih cukup Cuman kusam aja nih Di bagian bodi Bodi kasar udah dicet nih Apalagi di bagian sini nih Cetnya agak kurang sih Kalo menurut gua Cover knalpot juga dicet Bumper belakang juga dicet Stop lamp sih masih utuh Kalo jadi motor operasional sih Kayaknya oke ya Ini juga udah ada cover yang pecah tuh Udah pecah nih temen-temen Ini ada beberapa bodi Yang harus diganti Honda Beat 2016 Yang FI ini 7.400.000 Kalo emang temen-temen Estimasinya masuk nih Ada di balai larang Power Oxen ya Ada Yamaha Aerox All New ya Disini connected lagi Warna merah 2022 nih temen-temen BPKB ada faktur aja Pajaknya yang gak ada Biasa tarikan leasing kali Tapi BPKB ada nih Dan ada surat tilang juga Ada surat tilang nih Jadi ada 2 motor Yang kena surat tilang Dan ini disini Warna merah Harga 21.900.000 Nah ini kalo emang temen-temen Tertarik nih Kondisi masih oke Masih utuh Mesin masih oke Bodi masih grass Tuh Kalo kita liat nih Butuh dicuci-cuci aja Masih kayak keliatan baru nih temen-temen Ban belakang aja nih Yang udah di Oplos Tuh Ban belakangnya udah keliatan Kawat-kawatnya Kalo sisanya Dan BPKB ada Sayang Faktur gak ada Pajak bulan 5 2023 BPKB menyusul harga 11.900.000 Harganya kayaknya mendekati Sedikit ya Karena harga kejualan Ke 2022 Katanya sih Kisaran sekitar 14.000an Nah ini harganya Hampir 12.000.000 Dengan kondisinya sih Masih oke Ini emang keren sih Keliatannya Sport Utility Gear Dengan odometer Masih di 8.000an tuh Kondisi sih Masih keliatan Kayak baru banget Ini kalo emang Temen-temen tertarik Ya harganya Agak sedikit mepet sih Kalo menurut gua Tapi Ya ini kalo emang Misalnya untuk harga dasar Temen-temen tertarik Ini langsung aja Di Balelang Power Option Oke kita ke motor 3.000.000an lagi Ini adalah Yamaha Mio Soul GT 2013 Dengan kondisinya Disini sayang Faktur gak ada Pajak bulan 12.00.2019 BPKB nya ready Harganya 3.000.000 Pas nih guys Ini kondisinya Cuman di bagian eksterior Menurut gua sih Masih bening ya Birunya nih Bannya juga depan belakang Masih cukup nih Masih oke Ini gua gak tau Ini di bagian mesinnya Gua belum ngecek Cuman udah ada kusam Di dashboard Bodi kasar Odometernya di 36.000an Spion masih lengkap Cuman udah kusam aja Ini joknya Kenapa begini ya Oh joknya dilapis Sama terpal kayak gini Cuman udah bolong-bolong Ini PR nya di jok aja nih Bodinya juga Udah beberapa kusam Ya di mesin sih Masih utuh ya Ini harga 3.000.000an Mio Soul Dengan odometer 36.000an Dan kondisi pajak Bulan 12.00-2019 Ini kalo emang temen-temen Worth it nih Buruan nih Di Balai Lampau Rock Sin ya Ini ada Yamaha All New N-Max Codet Codet kenapa nih Ini karena nih Udah ada jahitan Di bagian bodinya Gak tau kenapa bisa pecah Begini nih Kayaknya jatuh nih Ini harganya 20.300.000an Ini yang udah connected Temen-temen 2021 Faktur ada BPKB ada BPKB nya juga ready 20.300.000an PR nya di body Kalo mesin katanya Masih cukup-cukup aja Kondisi ban depan Agak menipis Kondisi ban belakang Masih oke Dashboard Dan spreadometer Masih oke Ya seperti ini Kondisinya 20.300.000an Ini ada di Balai Lampau Rock Sin Sebelahnya motor 4.000.000an nih Ini bit 110 2015 BPKB ada Faktur ada BPKB nya ready Lagi 4.500.000an Nih guys Sayang pajaknya Yang gak ada Kondisinya Apa adanya seperti ini Harganya 4.500.000an Body nya sih Ada jadi PR Mesinnya juga PR Kenal pot nya juga Udah gantian Seperti ini ya Nih bit 110 Harganya 4.500.000an Buruan nih Di Balai Lampau Rock Sin Oke temen-temen Sekian aja ini Untuk informasi lelang Dari Balai Lampau Rock Sin Semoga informasinya Bisa menjadi informasi Yang valid dan bermanfaat Buat temen-temen semua Jangan lupa Dicek di deskripsi Ada informasi lebih lanjut lagi Dozo21 undur diri Gua ucapin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye